Pertama kali Rusia uji tembak rudal supersonik pembunuh kapal Indu. Angkatan Laut Rusia untuk pertama kalinya melakukan uji tembak rudal jelajah supersonik anti kapal Indu di Laut Hitam. Uji coba itu diumumkan langsung oleh militer Rusia di tengah ketegangan yang masih tinggi setelah penumpukan pasukan di dekat Ukraina. Menurut laporan media yang dikelola Kementerian Pertahanan Rusia, Sefzda, kapal pencejah berpeluru kendali Moskwa meluncurkan satu rudal turbojet menuju ujung yang berlawanan. Dari Laut Hitam, sebuah drone melihat puing-puing kapal musuh yang disimulasikan 100 detik kemudian. Rudal ini adalah alasan mengapa kapal penjelajah yang kami disebut pembunuh kapal Indu, kata seorang koresponden Sefzda dari dek selama puncuran. Kapal penjelajah rudal Moskwa Armada Laut Hitam untuk pertama kalinya dalam sejarah baru-baru ini menembakkan rudal Vulkan dengan sistem rudal utama Basalt, kapal di perairan Laut Hitam. Tweet Kementerian Pertahanan seperti dikutip dari The Moskwa Times pada Sabtu 1 Mei 2021. Rudal P-1000 Vulkan adalah versi perbaikan dari rudal P-500 Basalt era Soviet dengan dejangkauan tembak 800 km dibandingkan dengan Basalt 550 km. Koresponden Sefzda mengatakan Moskwa sebelumnya mengerahkan sistem misilnya hanya selama misi jarak jauh. Armada Laut Hitam Rusia mengunci coba sistem tersebut pada minggu ketika meluncurkan latihan tempur angkatan laut langsung dengan Moskwa, kapal peran lain, dan juga helikopter militer. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan pada hari Selasa bahwa armadanya sedang mematau kapal pemotong penjaga pantai Amerika Serikat, Hamilton, yang memasuki Laut Hitam untuk bekerja dengan NATO. Rusia membuat khawatir Barat dan Ukraina dalam beberapa bekan terakhir dengan penumpukan pasukan besar-besaran di sepanjang perbatasan Ukraina dan juga Crimea yang dianeksasi. Beberapa di antaranya tiba-tiba mulai ditarik bekan lalu. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa mereka mengumpulkan militernya sebagai respon atas perilaku NATO yang dianggap mengancam, tetapi menyatakan bahwa penarikannya tidak disebabkan oleh tekanan dari luar. Rusia melihat potensi ancaman keamanan baru dari Amerika di Kutub Utara. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Maria Zakharova, menyampaikan kekhawatirannya atas kereraan militer Amerika di Samudera Aktrik alias Kutub Utara. Meningkatnya kereraan militer Amerika di kawasan Euroaktrik dianggap bisa mengancam keamanan regional. Sebelum lagi, Amerika Serikat akan membawa serta aliansi NATO mereka. Zakharova menjelaskan bahwa upaya Amerika baru-baru ini untuk membangun pangkalan militer di Norwegia jelas jadi langkah awal Amerika untuk mengusik kawasan tersebut. Washington mendapatkan hak untuk menarikkan wilayah di Norwegia untuk penempatan pasukan, latihan militer, merawat armada tempur, dan sebagainya. Semuanya sedang disajikan oleh otoritas Norwegia, ungkap Zakharova seperti dikutip beritas. Pada 16 April lalu, Amerika dan Norwegia melakukan pendatanganan atau penandatanganan perjantian terbaru tentang kerjasama militer. Hal itu disebut sebagai upaya untuk peningkatan konstribusi Norwegia kepada NATO. Zakharova menyeroti kepemimpinan politik Norwegia yang meyakinkan masyarakat bahwa peningkatan keadaan militer Amerika di wilayah adalah normal. Rusia menilai Norwegia telah melanggar prinsip sendiri yang melarang penempatan pangkalan militer asing wilayahnya selama masa damai. Sementara itu, Biden katakan ke Putin. Meski Amerika tidak menjadi eskalasi, tidakkan Rusia memiliki konsekuensi. Amerika Serikat tidak berupaya meningkatkan ketegangan dengan Rusia, tetapi tinggalkan Moskow akan memiliki konsekuensi. Presiden Amerika Joe Biden menegaskan, Berkenaan dengan Rusia, saya menjelaskan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa meskipun kami tidak mencari eskalasi, tindakan mereka memiliki konsekuensi. Tegas Biden dalam pidatonya di Kongres Amerika pada Rabu 24 April lalu. Saya menanggapi dengan cara langsung dan profesional, serta tampur tangan Rusia dalam pemilihan umum dan serangan dunia maya terhadap pemerintah dan bisnis kami. Dan mereka melakukan keduanya yang saya merespon, kata dia. Biden menambahkan, Moskow dan Washington dapat bekerja sama, jika itu untuk kepentingan bersama. Seperti yang kami lakukan saat memperpanjang perjanjian tentang senjata nuklir, New Stark, dan saat kami bekerja untuk menangani krisis iklim, ujarnya. Saya menjaga komitmen saya untuk mengadakan pertemuan puncak iklim di sini, di Amerika dengan semua ekonomi utama dunia, dari China dan Rusia hingga India dan Uni Eropa dalam 100 hari pertama saya, kata Biden. Pada 15 April lalu, Biden menandatangani pemerintahan eksekutif untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia, misalnya melarang perusahaan Amerika membeli surat utang Rusia yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, Dana Kekayaan Nasional, dan Kementerian Keuangan. Kemudian, Departemen Perdagangan Amerika menjatuhkan sanksi pada 16 organisasi dan 16 individu, yang diduga bertanggung jawab atas campur tangan Rusia dalam memilihan Presiden Amerika. Selain itu, Amerika sedekat mengusir 10 konglomerat negara atau negeri berwombana tersebut, yang dianggap sebagai perwakilan badan intelijen Rusia. Pada 16 April, Rusia mengumumkan tindakan balas duta atau tindakan balasan, duta besar Amerika disarankan untuk pergi ke Washington untuk berkonsultasi. Rusia mengutas 10 diplomat Amerika untuk meninggalkan Moskow. Lalu, Rusia melarang semua masuk dalam atau masuk 8 pertahanan, dan mantan pejabat tinggi serta tokoh-tokoh Amerika, yang telah terlibat dalam merancang dan menggelar kebijakan anti-Rusia. Contohnya, Jaksa Agung, Direktur FBI, Direktur Badan Intelijen, Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. Terima kasih telah menonton!